India, kamu pecinta legu India, di media anda semua, komunitas Bollywood, Indonesia Komunitas Bollywood, Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel BollyTV dengan saya Zahra Bolly Kali ini dengan acara Bollymania Dan di acara kali ini, kita akan mendatangkan orang-orang yang bertanggung-tang dalam hal Bollywood dan juga penggila Bollywood Buat tahu siapa saja bintang tamunya, kita ikutin terus Kali ini Bollymania, kita kedatangan dua bintang tamu sekaligus Yang katanya dia ini pinter sekali nyanyi, suaranya bagus, cantik, tampan, dan yang tampan ini berasal dari negara India Bollywood langsung, bukan begitu Kak Bener banget, nah bintang tamu kita hari ini yaitu ada Kanila dan Om Aji Jadi kita mau sedikit bertanya Mengenai seberapa jauh nih khusus buat Kanila, kalau untuk keranjutkan ya kita tahu lah ya Dari India langsung Jadi kita mau tanya Kanila dulu, Kanila gimana nih, menurutkan Kanila sejauh mana sih Kanila itu tahu Bollywood Sejauh mana nih Kanila, berapa tahun kira-kira Kanila berkecimpung di dunia Bollywood Saya kebetulan dari kecil itu suka lagu India dari umur 8 tahun Oh dari kecil guys Dari kecil, dari waktu kecil itu, itu belum ada DVD, belum punya Oh iya 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 sih Kalau mau lagu apa, tinggal pencet, tinggal pencet Jangan dulu beda Kalau mau balik ke belakang, kamu putut dulu Mas Teddy Itu tahun berapa itu? Nah, itu tahun sekitar 94 kan ya Hmm, 94 kan Kakak belum lahir, Kakak belum lahir Iya, iya iya Belum lahir ya Belum lahir Belum lahir, ya mungkin saya bisa dengar juga ya Nah, jangan itu saya dikasih kaset judulnya Bol Radha Bol Bol Radha Bol Hmm Kalau saya sih Nah, ini Shikapur yang main film Oh iya iya Satu kaset paman aku kasih, bagus semua lagunya Nah, terus kaset itu saya play, terus saya tulis semua liriknya Nah, sambil dia nyanyi, sambil saya tulis Wah, kacik bisa dikasih ya Jadi tata-tanya adalah, ini benar-benar pencinta Bollywood sekali guys Usaha dia mencatat, sedangkan kita anak millennium Cuma dengarin dia Cuma dengarin dia Aku enggak, waktu kecil begitu Jadi apa yang dikasih saya harus bisa menyanyikan ya Soalnya, kalau misalkan udah play, saya lagi pengen nyanyi-nyanyi Kalau enggak tahu liriknya susah Kalau pas dia nyanyi, saya tulis-tulis liriknya ngebut-ngebutuh Nah, pas ada yang keulang, nanti saya kasetnya puter lagi begini Oke Hebat Hebat, berarti Kanila ini, dari kecil dia sudah mendengarkan lagu India Diajarin sama keluarga ya kurang lebih Kamu tahu enggak belum ada gue Wah, saya hensok Saya hensok, saya hensok Saya hensok, saya hensok, saya hensok Mungkin kan yang kamu main, karena segi usia ya Kalau saya sorry, anak millennium Eh, tapi maaf ya Untuk lagu-lagu jadul itu justru lebih, artinya itu lebih bismikul Betul, iya sih Lagu sekarang itu kebanyakan itu show up body Iya, iya, iya Zaman dulu masih lari-lari di padang rumput Pohon-pohon 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 Iya, iya, iya Rumah tangga pacarannya enggak direstuin Naik kuda diculik celeknya Itu Kayak film jaman dulu sekali tuh Film jaman dulu begitu, jaman sekarang mana ada Iya sih Makanya saya jujur kalau untuk lagu-lagu lebih suka lagu-lagu jaman dulu Nah, tapi kalau dia nih, dia kan asli India Nah, ini dia ya Aku mau tanya-tanya kajit juga Kajit ini kan kau bisa translate sedikit kan Nah, tapi saya translate Kakak kajit ini kan berasal dari negara India langsung Yang aca-aca Iya Lu kayak cakep ya kak Hmm Eh, kalau India Kalau India nggak jauh dari ini Iya Tapi ini juga aneh Dewok hidung Insecure saya Sumpah Saya insecure Dia India Korea Ya Hahaha Ya, buat kajit nih Kajit kan berasal dari negara-negara Bollywood langsung Kira-kira menurut kajit Untuk penikmat atau pencinta Bollywood di Indonesia ini Segi level mereka untuk mendalami Bollywood Sejauh mana yang kakak tahu Mungkin kalau ada satu sampai sepuluh Ya Kira-kira 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 Ini Bollywood show Dan juga Dan juga Hindi show Singers juga Hindi show Semuanya Semuanya Bollywood show Namun Indonesia semua Apa kata Anak 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 Kira-kira Kira-kira Parece Menurut indian Dan Masa Ya Jadi kurang lebih Masa Ada Kurang lebih Orang Indonesia semua Anak-anak kecil sampe itu Madari-tari tarinya India dia apa yang ngomong gini, saya di indonesia sama indian aku tuh lagi di indonesia kenapa? kenapa? kenapa dia? kenapa mereka semua jogetnya indian? kata aku gini, ini tuh komunitas di indonesia itu banyak yang suka sama lagu-lagu indian sama indian dancing indonesia people must even wearing indian dress dress ternian orang yang mau bersuam itu kan lihat banget api dirawih aksesoris makadar itu begitu besar sekali angusia dan lalu gini untuk kak J this is a question for you how about your think how you think about indonesian people like volleyball song and dance it's a great beautiful or not yaa they like lots yaa and even admire even no one can without Hindi music normal what you call in restaurant and all this they like indian music most probably but Shah Rukh Khan Salman yaa eritik roshan and even arti yaa like this so i also and new song they know you know this yaa i know this ok nah sekarang aku mau nanya nih sama kalian nah sekarang aku mau nanya nih sama kalian kapan sih kalian berdua itu bisa nyanyi secara profesional dan kapan kalian nyanyi duet BACK halo sebenernya aku itu penyanyi kamar mandi ya tadinya lirik nah nyanyinya berani sama Bapak juga nggak berani Oh ya ya di Jakarta ada yang ngomong itu ada komunitas bollywood di Facebook ikut aja ikut-ikutan kamu kan suka indian aku iseng gabung di grup komunitas bollywood kan setelah itu saya suka lihat kok ini aku siap seorang pada nyanyi-nyanyi ini ikut-ikutan lomba itu di bulungan itu saya teman panggung saya nggak pernah nyanyi depan orang banyak pas waktu itu di stage sendirian lampu sorok terus nyanyi iya pasti di sana sini ini dipanggung yang udah pengen kecil udah gitu semua lampu gelap cuma saya satu-satu lampu sorok saya waktu itu nyanyi lagu apa nih kira-kira Tuh hari sewa kuncinah cahat hari aduh adem sekali coi adem waktu itu aku nyanyi di itu di lomba tapi karena saking grogiknya lagu kemana musik kemana aja di panggung udah asal nggak tahu penguasaan panggung juga seperti ini berarti info penting guys dibalik look yang cantik suara yang bagus ternyata seorang Kak Nila dibalik layak itu nevers gimana kita orang berdua Kak enggak nah itu jaman-jaman tahun 2016 Oh berarti lima tahun yang lalu ya pertama banget tahu komunitas tahu lagu nyanyi-nyanyi di panggung nah setelah itu saya lihat saya kan kalah tuh dari lomba saya lihat itu teman-teman saya kok dapat juara dapat trofi gimana caranya kalau saya ikut kemana aja di panggung dimana aja berarti saya harus latih mental akhirnya saya ikut acara kambiri lomba-lomba gimana aja semua saya jabani nampe cirepo nampe gimana aja gue jabani teman-teman keren setelah saya mental cukup kuat lama-lama ah sekarang gak usah lomba-lomba ikut aja acara perform-perform aja biasa gitu nah perform biasa terus mungkin ada yang lihat di Instagram kan suka posting-posting Instagram ya nah terus ada yang lagi buat job nah mulai itu job di acara nikah job mulai di restoran iya keren banget nah sama dia Oh keren tuh gue berada bucket karena du tecn di dalam yg kamar sudah 206 ya itu molar dan gabung teker meant takber mana wollen kamu tahu 10 memihat ganti tanggu itu 2 tahun saya punya nge- 272 memerlukan banget berarti bukan dealer porat saya nyanyi tapi sama yang menggantung Uplata lalu itu dia datang kita ketemu dan kolaborasinya cocok sama dia saya itu dulu yang lain tapi kurang kok gitu nah kalau sama dia karena dia itu penguasaan lagunya lirik-liriknya kalau yang penguasaan lagunya kurang cocok juga ini masukan dari kanila juga berarti untuk menjadi seorang penyanyi yang hebat penyanyi yang bagus profesional punya berarti mau dapat uang berarti masukannya adalah mental yang utama mental utama karena nah itu dia karena yang kita tahu kan kita orang awam kita nggak bisa nyanyi dan suara bagus kayak kanila dan kajit bukan di bahwa mereka aja masih masih membutuhkan mental yang lebih kuat lagi hatihan terus jadi buat kalian kalian semua boleh maniak dimana pembada kalau kepengen menjadi seorang penyanyi profesional seperti mereka berdua itu kuncinya mesti mental yang kuat percaya diri latihan tetap lalu latihan tetap lalu sampai sekarang juga latihan tetap lalu ya sih itu kunci kesuksesan ya untuk orang-orang terima kasih wow pertama kali di rumah iya 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 4 tahun wow 4 tahun wow 4 tahun gue masih merengek sama emak mungkin 5 tahun kadang-kadang dan my grandfather bawa 1 recorder oh recorder ok big like round-round moving oh piringan hitam itu ya piringan hitam ya 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 tau kan piringan hitam pusingan hitam pusingan hitam pusingan hitam pusingan hitam pusingan hitam pusingan hitam so that time i feel what is this so this like handle na then there is handle and after that one plate you can put there ya plate one needle and round-round record so that time we listened so many old-old song like our regents Mannah Day Rafi Muhammad Rafi Vishod Kumar Latam Ubeshkar wow Asha Mosley and so many so i like so much and after that i play again and again and when play singing together start follow the tune follow the tune like this jadi gitu cara belajarnya Anjir ya dari kecil ya 4 tahun 4 tahun saya masih sibuk nyari mamak mulu tapi mungkin background his family ya mungkin iya my father actually rhythm player tabla and singing also tabla tabla itu gendang musik khas india iya oh tabla namanya guys saya juga bertau maaf saya baru tau tabla gendang khas india itu ya oh iya makanya musiknya enak banget tabla oh informasi baru guys papanya itu pemain tabla penyanyi juga eh nenek dia udah tua tapi suaranya curucon wow mantap banget berarti memang kajit turunan dari background dari keluarga turun-menurun ya oh padanya itu mayoritas semua itu banyak yang bertalenta jadi kayak penyanyi jalanan aja itu suaranya udah jauh sama yang dipanggung-panggung juga saya ABCD aja Doremi aja udah fals sekali gak berani gue buat nyanyi dan india itu kayak akan kalenta color warna iya iya betul jadi apa culturenya semua mereka itu jadi dari kecil rempah-rempahnya aja orang tuanya itu dari kecil orang tuanya itu sudah mengarahkan oh anak saya ini kita dari background singer kita harus arahkan anak kita ini dari salam penyanyi nah dari kecil kaisernya dosa juga nih berarti benar-benar dipupuk ya kan dipupuk dari kecil ya sampai besar ya wajar sih sampai besar suaranya bagus sebenarnya dari kecil saya dipaksa menjadi penyanyi lebih baik saya penari terima kasih terima kasih lanjutkan dan kebetulan kan Tuhan memberikan kita masing-masing ya kalenta ya kemampuan dan kita sebagai single kalau kita disuruh dance paling dance kita ya masih ecek-ecek selama pandemi ini apa sih yang kalian rencanakan untuk ke depannya nah selama pandemi kemarin aktivitas kita itu ya di rumah karena restoran juga tutup ya tapi tapi selama udah makin kesini makin mulai lagi party-party mulai ada lagi show kita sekarang-sekarang sudah mulai banyak job lagi ya sudah sudah hampir normal tapi ya tetap protokol kesehatan karena kita masuk show kita tuh harus web test dulu apapun udah gimana alhamdulillah ya sih waktu pertama banget covid restoran semua tutup ya semua jadi rumah kita di rumah tapi di rumah juga kita tetap latihan kita tetap bikin cover-cover kita ada cover 2 yang udah launching selama 2 cover 2 cover apa aja itu tak? masyap bukan masyap sudah launching sampai yang waktu susah gak sempur meninggal itu kita bikin cover nah itu itu selama pandemi karena kita gak ada aktivitas yurah tapi makin kesini ya alhamdulillah sekarang udah mulai restoran bukan normal tapi tapi walaupun jam masih terbatas nah terus hmm sosok di luar sudah mulai dan cover-cover karena kita mulai sibuk jadi cover berkurang sedikit berkurang ya masa konsol masa nah itu ya jadi aktivitas lain karena masalah pandemi ini kan kita mesti berhenti bekerja sementara tapi kalau saya gak berhenti kemudian mungkin sebagian 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 pekerja merasakan dampak dari covid-19 kan jadi kesibukan kakak selain di rumah selama pandemi ini kayak cover-cover lagu itu kakak juga katanya masak hobi masak atau memang pintar masak jago masak profesi oh profesi wah kandila ini hebat ya nyanyi pekerja cover masak profesi saya itu begini pagi sampai siang saya masak untuk orang-orang ini ya siapin siapin pekal kantor siapin sarapan itu siap nah sore saya siapin untuk makan malam dan itu beberapa orang dari beda-beda daerah itu jadi masaknya juga berbeda jadi misalkan untuk perjam kan satu jam satu jam satu jam satu jam ini orang pulisan satu jam ini orang tampil satu jam ini orang maraki jadi makanan perempuan beda-beda gitu dari pagi sampai siap saya persiapin untuk lima beda orang beda tempat beda beda makanan semuanya beda karena India itu benar-benar kaya akan kuliner budaya semua berbeda nah malamnya nyanyi kalau sosok di luar ya masih ada waktu siang kan jadi kegiatan saya seperti itu jadi benar-benar dimanfaatkan sekali ya dan saya juga bikin konten di youtube itu saya itu pengen semua anak-anak bollywood yang berada di komunitas atau siapa pun yang aku cinta India mereka kan penasaran kulinernya apa dan mereka tuh gak usah jauh-jauh ke India mau nyicipin bisa bikin sendiri di ruang betul sekali makanya saya bikin konten tuh bahan-bahannya juga kan ada di online jaman sekarang kan kalau dalam online kan gampang itu tujuan saya saya ingin berbagi buat teman-teman gue biar mereka itu mudah gitu untuk mencintai lebih kuliner India jadi semuanya jadi gak perlu nanggung ya guys jadi kalau bukan hanya tahu lagunya aja filmnya aktornya atau baju-bajunya kalian juga harus tahu tentang kulinernya dan biar langsung ini boleh juga sih nanti kakak boleh eh kami sudah dicintai masakan gimana masaknya oh iya lupa kalian ya nih masih sedikit informasi ya gue itu gak pernah gak suka sekali namanya masakan India sama sekali event dimanapun di komunitas Bully Indonesia atau di Bully Production atau di Bully TV nggak tiap kali kita isi acara eh ya inilah artis artis kita komunitas Bully Indonesia Bully Production Zahra Bully iya seri perform kan iya seri perform di pernikahan orang-orang India iya yang asli iya atau memang asli orang salahnya kayak arjit gini saya tidak pernah mau sentuh sekali namanya makanan India ya aneh ya aneh saya itu sorry cuman kayak aromanya rempah-rempah karena memang India kan kaya kan rempah-rempah rempah-rempah ya banyak banget lebih lebih tajam gak pernah nah tadi tadi kanila masakin masakannya itu enak banget sumpah itu enak banget first time roti yang gepeng itu kita apa sih namanya sih kak? jangan tercaya enggak sih sumpah nih kalian Bully Mania yang pernah nonton film India kan ada tuh makanan yang gepeng roti juga yang mana apa sih kira-kira itu roti chapati panas roti apa? chapati oh chapati eh yang juga harus indah chapati 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 eh chapati buruk chapati 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 salah kan oh itu namanya chapati chapati itu nanti ganteng menggandus chapati karena mereka itu makanan pokok mereka hmm yang tadi kita makan tadi itu sebelum syuting kita makan itu dulu gak semakanan yang dibuat oleh Kadyla khas dari Bullywood oh iya Ajin harus lagi kerja maaf sekali wow dia harus panik tapi sebelum panik dia nyanyi dulu ya can you sing a song? what your favorite song? what your favorite song? oh sadekul beja mere dildartu hal tere liye ya rahume kinna be hal tere ni en 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 Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Tidak ada Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Saya menonton Untuk Saya menonton Ini Saya menonton Dan Saya menonton Saya menonton Saya menonton Dan Saya menonton Saya menonton Saya menonton Saya menonton Coba Saya menonton Saya menonton Saya menonton Ini Saya menonton Saya menonton Saya menonton Saya menonton Saya menonton Saya menonton Dan Saya menonton Saya menonton Jadi Saya menonton Saya menonton Saya menonton Saya menonton Saya menonton Jadi Saya menonton Saya menonton Saya menonton Saya menonton